Setelahnya, sahabat-sahabat yang menuntut ilmu, ada penuntut ilmu, jadi di belakang rumah begini dengan Nabi SAW, ada tempat namanya sufa, di sufa ini, seperti kalau kita rumah, tanah, ada bangunannya rumah, diwakafkan oleh Nabi SAW untuk menuntut ilmu, diwakafkan oleh Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Ashab sufa, kerjanya mereka dibiayai oleh Nabi SAW dan mereka menuntut ilmu, jadi wahyu kalau turun, kebanyakan ditangkap oleh mereka ini, diambil oleh mereka. Karena tidak semua sahabat hadir pada saat wahyu turun, tidak semua hadir. Ada sahabat yang sibuk di kebunnya, ada sahabat yang hanya ketemu dengan Nabi SAW di lima waktu sholat, azal mereka masih ketemu. Kalau ada wahyu disampaikan, mereka dengar, kalau tidak, mereka kembali ke aktivitasnya. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW hanya pada saat-saat Jumaat. Lagi Jumaat, dia datang sholat di Madinah. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW kalau keperangan saja. Pas kumandan jihad baru datang. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang syahadat, pulang. Sudah ketemu Nabi sampai Nabi meninggal, itu dia meninggal. Jadi memang kedudukan mereka berbeda-beda. Tapi ashab sufa ini punya kedudukan luar biasa. Seperti kita sering dengar nama-namanya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ambul bin As, Anasib bin Malik. Orang-orang yang memang dekat sekali dengan Nabi SAW. Mereka selalu nuntut ilmu dan mereka paling banyak meriwayatkan hadith.